assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok sepuluh akan mempresentasikan tentang materi fermus dengan anggota saya khabid bustomi nim empat ratus satu empat satu sembilan nol empat tujuh diah ayuwidya ningrum nim empat ratus satu empat satu sembilan nol empat delapan rafiqa rahma maulida nim empat ratus satu empat satu sembilan nol lima nol uli ni'mah nim empat ratus satu empat satu sembilan nol lima dua sausan asyifa madaniyah nim empat ratus satu empat satu sembilan nol lima empat materi yang akan dibahas yaitu mencakup pertama platyhelminthus atau cacing pipih yang terdiri dari tiga kelas yaitu trematoda cacing isap turpelaria cacing bulu getar dan cestoda atau cacing pita kedua yaitu nematelminthus cacing gilik atau benang yang terdiri dari dua kelas yaitu nematoda dan nematomorpa nematomorpa sering disebut dengan cacing bulu kuda atau gordian film yang terakhir yaitu anelida atau cacing gelang dan terdiri dari tiga kelas yang pertama policaeta itu cacing yang memiliki banyak rambut oligocaeta cacing yang memiliki sedikit rambut dan hirudinea atau bangsa lintah-lintahan next yang pertama yaitu platyhelminthus berasal dari bahasa Yunani yaitu platy yang berarti pipih dan helminthus yang berarti cacing sehingga sering disebut dengan cacing pipih next ciri cirinya yaitu pertama tubuhnya bulat pipih bilateral simetris yaitu susunan bagian tubuh antara kiri dan kanan itu sama jika diambil dari poros tengah kedua tidak memiliki sistem peredaran darah dan hermafrodit atau memiliki dua alat atau organ kelamin yaitu jantan dan betina yang berfungsi sama baiknya yang ketiga yaitu alat pencernaannya belum sempurna berupa gastrofaskuler untuk mengedarkan jari-jari makanan alat ekseresi berupa protonefridia berbentuk saluran bercabang-cabang yang berakhir pada sel api atau flamsel sel api berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam tubuh akretat berjaga sistem sarraf tangga tali bersifat tripoblastik aselomata yaitu tidak memiliki rongga tubuh next film plate helmetus dibagi menjadi tiga kelas yaitu turbelaria trematoda dan chestoda next yang pertama yaitu kelas turbelaria atau cacing bulu ketar next ciri 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 dari kelas turbelaria yaitu pertama bentuk tubuhnya lonjong sampai panjang tubuh dilindungi epidermis bersilia atau berambut dan mengandung kelenjar landir mulut di bagian ventral pada bagian kepala ada yang memiliki tonjolan berbentuk tentakel atau pelebaran sisi kepala yang disebut aurikel panjang tubuh umumnya hitam coklat atau kelabu dan beberapa spesies berwarna merah dan hijau karena hidup bersimbiosis dengan alga panjang tubuh 0,5 sampai 600 mikrometer miliki rongga pencernaan kecuali ordo acoela sebagian besar hidup di dasar laut padang pasir lumpur dan dibawah batu karang next kelas turbelaria dibagi menjadi lima ordo pertama acoela memiliki mulut dan paring tanpa istentium habitat di laut panjang tubuh 1 sampai 4 mm dan memiliki gonad dan oviduk yang jelas contoh spesiesnya yaitu anaperus sulcatus, convoluta sp, etocotila sp, dan anipiskolops sp yang hidup menempel pada alga sargasum kedua ordo aloe caila instantinum hanya satu cabang utama dengan cabang-cabang kecil atau ceca lateral contoh spesiesnya yaitu bayi calaritia gulo dan ordo yang ketiga yaitu ordo polycladida panjang tubuh 3 sampai 20 mm habitat di laut, bentuk oval, dan calar pipih instantinum berjabang-jabang lateral di akteratur contoh spesiesnya yaitu limnotilatus bernesis di laut kelimantan notoplana sp, laptoplana sp, planocera sp, dan stylocus sp, yaitu pemakan kerang mutiara next ordo yang keempat yaitu ordo rabdocella, intestinum lurus sederhana mulut pada ujung anterior dan holozoic contoh spesiesnya yaitu alurina coposita ordo yang terakhir yaitu trikladida, panjang tubuh 2 sampai 500 mm instantinum ada tiga jabang pokok, mulut dan paring dapat dijulukan seperti belalai bersifat fotonegatif, bersembunyi di bawah batu atau sampah pada siang hari dan mencari makan pada malam hari contoh spesiesnya yaitu dugesia digrina atau plarania planaria habitat di air tawar dugesia derotocepala, geoplanaria majulata, protocotila sp, dendrochoelum sp, dan geoplana sp yang hidup di dalam tanah yang lembab next untuk mengamarkan klastur beliria maka contoh spesies yang umum yaitu planaria ciri-ciri khas planaria yaitu kepala berbentuk segitiga memiliki bentuk tubuh lonjong hingga panjang pipih dorsum ventral dan tidak beruas-ruas sisi-sisi kepala melebar membentuk tentakl yang disebut auricle yaitu organ yang pekat terhadap sentuhan, aliran air, dan wakanan mulut berhubungan dengan kerokokan yang dapat dijulurkan keluar untuk menangkap mangsa memiliki dua bintik mata untuk mendeteksi cahaya dan kemur sektor pada umumnya gerak secara fototaksis negatif atau menjauhi cahaya pada bagian ventral terdapat cilia untuk merayap tubuh ditutupi oleh epidermis yang banyak mengandung lendir lendir berfungsi untuk melekat dan membalut mangsanya next ciri khas planaria yang lain yaitu memiliki rapid pada bagian epidermis berupa struktur seperti patang yang dihasilkan saat ekskresi musus dan produksi untuk pertahanan diri memiliki sistem pencernaan yang terdiri atas mulut faring dan rongga gastrovaskuler yang disebut anteron atau sus panjang tubuh 2-25 mm hidup di air tawar jernih sistem saraf tangga tali sistem reproduksi bersifat hemavodit yaitu memiliki dua alat kelamin santan dan betina aseksual dengan cara fragmentasi bila terpotong setiap potongan tubuh menjadi planaria baru seksual yaitu pembuahan silang daya regenerasi tinggi next berikut adalah struktur tubuh planaria bisa dilihat next reproduksi planaria reproduksi dari dua macam yaitu secara seksual dan aseksual secara seksual yaitu mengalami fertilisasi dengan cacing lain namun semakin bertambah umur maka organ reproduksi mengalami degenerasi sehingga reproduksi dilakukan secara aseksual yaitu secara aseksual menggunakan fragmentasi memotong tubuh menjadi beberapa bagian atau fragment fragment next selanjutnya ada reproduksi planaria ini adalah struktur reproduksi dari planaria pada suatu waktu planaria itu dapat menghasilkan dua macam gamet namun kedua gamet tidak pernah saling membuahi next ini adalah gambar reproduksi aseksual dari planaria dengan fragmentasi next kemudian yang kedua ada kelas rematode atau cacing isat next ciri-cirinya dikenal dengan nama fluk hampir semua spesiesnya bersifat parasit yaitu ekto parasit dan endoparasit pada vertebrata termasuk pada manusia bentuk tubuh, pipih lonjong, oval, sampai panjang seperti daun dewasa berukuran 0,2 sampai 6 mm tanpa epidermis dan silia kecuali pada fase larva memiliki batil isat oralis dan batil isat ventralin cacing isat dapat reproduksi dengan pedogenesis yaitu cacing hati belum dewasa atau larva yang mampu menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan next kelas rematode dibagi menjadi dua ordo yaitu yang pertama ordo menogenia tidak memiliki hostess intermediate bagian posterior tubuh terdapat cakram untuk melekat alat isat bagian mulut lemah larva berkelia ekto parasit pada pisces ambibia dan crustacea contohnya polistoma SP gyrodactylus SP keduanya parasit pada insang ikan air tawar dan octobotrium SP parasit pada saluran kemih kata next yang kedua ada ordo di genia bersifat endoparasit dan dalam siklus hidupnya memerlukan dua hostess afertebrata hostess untuk stadium dewasa umumnya bersifat hemafrodit kertilisasi silang kecuali famili Christosomidae contohnya fasciola hepatica cacing hati domba fasciolopsis buski pada usus manusia Christosoma gerbonicum es mansoni es hematopium di darah mamalia termasuk pada manusia klonopsis sinensis di hati manusia kucing, babi, dan anjing paragonimus western mani di pulmo manusia kucing, anjing, dan herimau next kemudian siklus hidup dari fasciola hepatica berawal dari telur mirasidium sporokista redia sarkaria kemudian metasarkaria tahapannya yang pertama telur yang sudah dibuahi menetas menjadi mirasidium atau larva bikilia yang kedua larva mirasidium yang mempunyai silia masuk ke dalam tubuh siput membentuk sporokista yang ketiga sporokista berkembang secara aseksual menjadi redia yang keempat redia berkembang menjadi larva berekor atau sarkaria yang keluar dari tubuh siput dan menempel pada tumbuhan air berkembang menjadi metasarkaria dan yang terakhir jika termakan oleh hewan ternak atau manusia masuk ke usus terbawa aliran darah menjadi cacing jiwasa pada organ hati next kemudian ini adalah struktur tubuh dari fasciola hepatica next yang ketiga ada kelas testoda atau cacing bita next ciri-cirinya merupakan parasit pada berkebrata tubuh pipih panjang seperti bita memiliki kutikula tanpa epidermis dan tanpa cilia tubuh cacing jiwasa terdiri dari skolek next atau leher yang merupakan pusat pertumbuhan proklotit dan proklotit atau segmen semu serta strobila yang merupakan rangkaian proklotit pada setiap proklotit terdapat satu perangkat alat reproduksi atau besifat hermavodit pada skolek dilengkapi batil isap dan ada yang dilengkapi dengan kait untuk mengaitkan tubuhnya pada intestinum hostess next kemudian kelas cestoda kelas cestoda dibegi menjadi dua subkelas yaitu cestodaria yang memiliki tubuh atau strobila tanpa proklotit alat reproduksinya tunggal larva memiliki 10 hostelum tanpa traktus digestivus dan parasit pada ikan laut contohnya amfilina sp yang kedua eotestoda memiliki tubuh dengan proklotit ada satu alat reproduksi atau lebih dan larva memiliki 6 prostelum ini merupakan gambar dari struktur tubuh dari cestoda selanjutnya selanjutnya ada eotestoda yang memiliki beberapa ordo yaitu satu ordo tetrapilidia atau skolek memiliki tetra 4 batil isap selanjutnya ada ova tidak dibungkus oleh kapsula ada oncosber atau larva hiksakan yang masih dibungkus oleh lapisan embryonik tidak bersilia contohnya yaitu pilobotrium darni atau parasit pada ikan laut yang kedua ada ordo cilopilidia ciri-cirinya yaitu ada oncosber tidak bersilia ada skolek memiliki 4 alat isap yang berbentuk seperti mangkok berkait dan ada proklotit yang telah matur yang paling posterior atau akan terputus contohnya ada tainia solium atau cacing pita babi tainia saginata cacing pita sapi himenolepis nana atau cacing pita kertil dan lain-lainnya next yang ketiga ada ordo pseudopilidia contohnya ciri-cirinya ada skoleks atau kepala memiliki dua potria atau batil isap ada ovab berkapsula ada oncosper bersilia contohnya ada trinoporus sp atau cacing pita ikan dipilobotrium latum atau cacing pita ikan dan lain-lainnya next nah ini ada struktur tubuh tainia saginata dan tainia solium berikut gambarnya next selanjutnya selanjutnya ada siklus hidup tainia saginata siklus hidupnya yaitu pertama dari cacing dewasa kemudian menjadi telur lalu menjadi onkosfer dan tertelan sapi kemudian menembus dinding usus dan ikut aliran darah otot sapi di dalam otot larpa membentuk sista dan ukurannya membesar membentuk gelembung pada otot kemudian menjadi sista serkus dan termakan manusia sista serkus termakan manusia berkembang menjadi cacing pita baru dan sudah memiliki skoles kemudian menetas dan berkembang di usus halus next kemudian ada siklus hidup tainia solium pada siklus hidup tainia solium berawal dari cacing dewasa kemudian menjadi telur dan kemudian jadi onkosfer tertelan oleh babi kemudian menembus dinding usus dan mengikuti aliran darah kemudian otot babi di dalam otot larva membentuk sista dan ukurannya membesar membentuk gelembung pada otot dan sista sirkusnya termakan manusia dan sista sirkus berkembang menjadi cacing pita baru dan sudah memiliki skoles dan menetas kemudian berkembang di usus halus next selanjutnya ada peranan platel mintes pada umumnya platel mintes merugikan sebab parasit pada manusia maupun hewan kecuali planaria planaria dapat dimanfaatkan untuk makanan ikan agar terhindar dari infeksi cacing parasit sebaiknya dilakukan beberapa cara antara lain satu memutuskan daur hidupnya dua menghindari infeksi dari lapar cacing tiga membuang tinggi sebarang tidak membuang tinggi sebarangan atau sesuai dengan syarat-syarat hidup sehat selanjutnya ada tidak memakan daging mentah atau setengah hematan next kemudian ada nemal telmintas nemal telmintas yang berasal dari kata nema atau bendang asal atau gilik atau bulat dan helmin yaitu cacing sehingga biasa disebut dengan cacing gilik atau cacing benang next ada pun ciri-ciri dari nemal telmintas yaitu satu tubuh berbentuk gilik atau bulat panjang yang ujung-ujungnya meroncing tidak bersegmen kemudian bersilia tertutup lapisan lilin ketika empat tidak bersegmen simetris bilateral triplobastik pseudocelomata atau kelompok hewan yang memiliki sedikit rongga tubuh yang disebut rongga semu selanjutnya ada alat percernaan sempurna yaitu mulut faring esofagus usus dan anus selanjutnya ada nematoda memiliki stilet yang berbentuk seperti jarum atau gigi di dalam rongga mulutnya yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap sari makanan dari mangsanya selanjutnya ada kosmopolit atau terdapat di laut air tawar darat kutub hingga tropis hidup bebas dan sebagian parasit selanjutnya ada belum memiliki alat sirkulasi dan respirasi transportasi dan sirkulasi terjadi secara difusi dan terakhir ada reproduksi gonokoris atau organ reproduksi yang terdapat pada individu yang berbeda next film nematel mintas dibagi menjadi dua kelas yaitu satu kelas nematoda ciri-cirinya yang umum yaitu satu bilatera simetris tidak bersedmen dan tidak memiliki alat gerak atau ekstremitas dua bentuk tubuh bulat panjang atau siningris dan pada penampang melintangnya berbentuk sirkuler atau membulat tiga memiliki kutikula yang tebal dan dinding tubuh terdiri dari tiga lapisan empat pada ujung anterior tubuh terdapat ampit yang merupakan modifikasi dari kutikula ampit sangat pekat terhadap rangsangan ada tiga bentuk ampit yaitu catiform spiral dan sirkuler selanjutnya ada trakus digestifus dimulai dari mulur di ujung anterior dan anus di ujung posterior terakhir ada belum memiliki sistem respirasi next kelas nematoda dibagi menjadi 17 ordo satu ordo enoploida contohnya metopolemius pristius dua ordo dorilamoidea contohnya dorilailmus sp tiga ada mermitoidea contohnya memitonema etomobilum empat ada ordo cromodora sp lima ada ordo areolaimoida contohnya areolaimaida enam ada ordo monisteroida contohnya monistera sp tujuh ada ordo desmocos lesoida contohnya desmocolecidea desmocolex delapan ada ordo rhabditoida contohnya rhabdites cortata sembilan ada ordo rhabdiasoidea ada dua famili satu ada rhabdias cidae dan strong strong illoididae contohnya rhabdias bufanir dan selainnya next yang kedua kelas nematormopa ciri-cirinya disebut gondiasea yang dikenal sebagai cacing bulu kuda atau cacing gordian berukuran panjang 50-100 mm diameter 1-3 mm ditemukan di tempat yang lembab seperti palung penyiraman kolam renang sungai genangan air dan tangki air kemudian cacing dewasa hidup bebas tetapi larva terkena parasit oleh atropoda seperti kumbang kecoak mantit otrop petra dan crustacea terdiri dari dua ordo yaitu ordo gordioidea contohnya gordius sp dan ordo nectonemetoidea contohnya neclonema sp next beberapa spesies nematelmintes yang pertama ankylostoma duodenale dan nekator americanus ini adalah penyebab penyakit anemia dan radang usus termasuk cacing tambang cacing tambang betina memiliki organ kelamin luar atau vulva yang dapat menghasilkan telur sebanyak 10.000 sampai 30.000 telur per hari sedangkan cacing jantan memiliki alat kopulasi atau bursa kopulasi di ujung posterior untuk menangkap cacing betina saat kawin pada ujung anterior terdapat mulut yang dilengkapi 1-4 pasang gigi kitin untuk mencengkram dinding usus inang dan menghisap darah dari dinding usus kemudian dalam lingkungan yang basah telur cacing tambang menetas menjadi larva raptifrom kemudian larva filarifrom yang memiliki kemampuan menginfeksi jika masuk melalui pori-pori kulit menyebabkan penyakit angkilostomiasis next ini adalah struktur tubuh cacing tambang yaitu angkilostoma duodenale nekator americanus dan angkilostoma cacinum next siklus hidup dari angkilostoma duodenale atau cacing tambang yang pertama telur dikeluarkan melalui fesis dan dengan kondisi yang tepat suhu kelembapan keteduhan larva menetas dalam 1-2 hari kemudian larva yang menetas disebut larva raptifrom dan tumbuh pada fesis atau tanah larva tersebut lalu berkembang menjadi larva filarifrom setelah 5-10 hari larva bentuk ini telah bersifat infektif dan dapat bertahan hidup 3-4 minggu pada kondisi lingkungan yang menguntungkan ketika bersentuhan dengan manusia larva filarifrom menembus kulit manusia dan terbawa oleh pembuluh darah ke jantung kemudian ke paru-paru lalu naik ke faring dan tertelan menuju ke usus halus untuk hidup dan mencapai dewasa cacing filaria dewasa hidup di usus halus untuk kemudian bertelur kembali next yang kedua yang kedua adalah entrobius vermicularis atau cacing kermi terdapat pada sayuran mentah tangannya tidak bersih atau bahan makanan yang terkontaminasi telur-telur cacing hidup di usus besar ukuran sebesar rambut infeksinya menimbulkan rasa gatal di sekitar anus rasa gatal terjadi karena cacing dewasa meletakkan telur di anus cacing kermi menyebabkan autoinfeksi awal bila digaruk telur dapat menempel di tangan kemudian masuk kembali ke dalam tubuh ketika seseorang makan dengan menggunakan tangan yang tidak bersih jika telur di sekitar anus menetas dan masuk kembali ke usus besar disebut retro infeksi next siklus hidup cacing kermi cacing kermi yang ada di tubuh bergerak menuju anus untuk bertelur dari anus telur cacing akan masuk kembali ke mulut apabila orang tersebut tidak mencuci tangan setelah menyentuh area anus dan langsung makan kemudian setelah masuk ke mulut telur akan bergerak menuju ke usus halus dan menetas di sana menjadi larva kemudian larva cacing kermi akan terus berkembang di usus halus dan saat sudah dewasa akan bergerak menuju ke bagian cacum di usus besar dan menetap di sana cacing kermi betina yang sudah dewasa dan bisa bertelur akan bergerak ke area anus saat malam hari dan menetaskan telurnya dalam waktu 4-6 jam setelah dikeluarkan dari tubuh cacing kermi dewasa telur cacing sudah dapat menginfeksi dan siklus hidupnya pun akan kembali berulang apabila orang tersebut tidak kunjung menjaga kebersihan dirinya yang ketiga Ascaris Lumbericoides cacing betina berukuran tubuh lebih besar dan ujung ekor lurus tubuh bagian anterior memiliki mulut yang dikelilingi tiga bibir dan gigi kecil-kecil kemudian cacing jantan berukuran kecil dan ukur ujung ekor runcing melengkung dan di bagian anus terdapat spikula yang berbentuk kait untuk memasukkan sperma ke tubuh betina dan memiliki warna merah muda next siklus hidup Ascaris Lumbericoides yang pertama cacing dewasa hidup di dalam usus halus dan bertelur kemudian telur dikeluarkan manusia melalui fesis tanamannya ditempeli telur cacing mungkin termakan manusia dan masuk ke mukosa usus halus kemudian telur cacing mengalami perkembangan selama 18 hari dan dibawa oleh peredaran darah menuju paru-paru cacing menetas dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam paru-paru selama 10 sampai 14 hari cacing dewasa menembus dinding alveoli dan menuju bronkus selanjutnya menuju kerongkongan dari kerongkongan cacing dewasa menuju anus usus halus cacing dapat hidup di dalam usus halus selama 2 sampai 3 tahun next yang keempat uceria pencrofti parasit dipembuluh getah bening atau limfa melalui gigitan nyamuk culex tidak dapat tidak meletakkan telur tetapi menghasilkan larva kecil yang disebut mikrovilaria infeksi cacing menyebabkan penyumbatan pembuluh getah bening sehingga menimbulkan pembukakan pada kaki yang menyebabkan penyakit kaki gajah atau elepantis atau filariasis cacing filaria membutuhkan inang pembawa atau vektor berupa beberapa jenis nyamuk dari anggota genus jenis ك contohnya menyebabkan penyakit vilariasis atau yang biasa dikenal dengan penyakit kaki gajah. Siklus hidupnya yang pertama ketika menghisap darah nyamuk yang terinfeksi menularkan larva pada kulit inang manusia melalui luka atau gigitan. Yang kedua larva berkembang menjadi cacing vilaria dewasa pada kelenjar getah bening atau limfa. Kemudian cacing dewasa menghasilkan mikrovilaria yang memiliki lapisan pelindung dan bergerak aktif dalam peredaran darah. Mikrovilaria dalam darah tersebut ikut tertelan oleh nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi. Kemudian mikrovilaria melepaskan lapisan pelindung dan hidup pada perut nyamuk. Mikrovilaria kemudian berkembang menjadi larva tahap pertama. berkembang lagi menjadi larva tahap ketiga dan larva tahap ketiga pindah ke kepala dan belalai nyamuk untuk siap menginfeksi manusia ketika nyamuk menggigit manusia. Next. Kemudian peranan nematelmintes. Yang pertama Ascaris lumbricroides, cacing perut pada manusia. Yang kedua Ankylostoma duodenale, cacing tambang. Yang ketiga Nekator americanus, cacing tambang di Amerika tropis. Yang keempat Oxiuris atau Entrobius vermicularis atau cacing. Yang kelima Ujaria atau Vilaria penyebab kaki gajah. Yang keenam Strongyloides SP menyebabkan infeksi melalui luka. Dan yang ketujuh Loa SP, cacing mata. Next. Anelida. Anelida adalah kelompok hewan yang bentuk, yang dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Anelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata Anulus yang berarti cincin, dan Oidos yang berarti bentuk. Ciri-cirinya yaitu memiliki segmen seperti cincin. Setiap segmen atau ruas-ruas tubuh disebut somid. Ruas tubuhnya disebut dengan metamery. Ekskresi otot, tembuluh darah, alat reproduksi. Triploblastik selomata, simetri bilateral, sistem pencernaan yang lengkap, hermaprodit, sistem peredaran darah tertutup, sistem saraf, tangga tali, bergerak dengan kontraksi ototubuh, ekskresi berupa metanefridia. Film Anelida dibagi menjadi tiga kelas. Yang pertama, kelas poli caheta, berambut banyak, kelas oligo caheta, berambut sedikit, dan kelas hirudinea, tidak memiliki rambut atau bangsa rentah. Yang pertama, poli caheta berasal dari bahasa Yunani, yang berarti poli yaitu banyak, dan caheta yaitu rambut. Kelas dengan rambut paling banyak di film Anelida. Bagian tubuh terdiri dari kepala, mata, dan sensor palkus. Poli caheta hidup di air, contohnya Neantis, Nereispirens, Serpula, Areoicola. Kelas poli caheta. Cacing papilo atau Eunice SP dan cacing wawo, Lysidice OLE, dapat dimakan. Tiap ruas tubuhnya terdapat parapodia, kaki berdaging yang ditumbuhi. Banyak rambut yang berfungsi sebagai alat gerak dan alat pernafasan karena mengandung pembuluh darah yang halus. Dalam daur hidupnya ada yang disebut epitoke dan atoke. Epitoke atau individu reproduktif, atoke atau individu non-reproduktif. bagian kepala terdiri atas prostomium dan peristomium. Prostomium terdapat mata, antena, dan sepasang sensor. Peristomium terdapat mulut, alat indera, dan sirus atau sirus sungut atau rambut, rambut kasar sebagai alat peraba. Struktur tubuh poli oligocaeta adalah sebagai berikut. Yang kedua, oligocaeta berasal dari bahasa Yunani. Oligo berarti sedikit dan caita berarti rambut. Habitat di air tawar atau tanah. Saprofit, Hermaprodit, oligocaeta dibedakan menjadi dua macam, yaitu mikrodrile, spesies yang hidup di air, berdinding tipis, dan agak transparan. Yang kedua, megadrile, spesies yang hidup di darat dan berdinding tubuh tebal. Contohnya yaitu cacing tanah, Lumbricus terrestris, dapat menyuburkan tanah. Peretima SP, Lumbricus rubelus, dapat menekan pertumbuhan bakteri Salmonella tiposa, tubifex, hidup di perairan tergenang dan tercemar digunakan sebagai pakan ikan. Dibagi menjadi dua ordo, yaitu tericolane dan limicolane. Contoh dari tericolane yaitu Lumbricus dan Eutipoeus. Contoh dari limicolane yaitu tubifex dan Ailosoma. Berikut adalah struktur tubuh oligocaeta. Yang ketiga ada kelas hirudinea, cacing penghisap darah. Kedua, ujung tubuh memiliki alat hisap, hermaprodit, mengeluarkan zat anestesi, penghilang rasa sakit, menghasilkan hirudin atau zat anti pembekuan darah. Contohnya yaitu hirudomedicinalis, rintah, hemaedipsa, javanica, pacet. Ada tiga famili yaitu famili acantopdelidae dengan contoh acantodepan acantopdela. Lalu ada famili rincopdelidae dan famili genatopdelidae. Contohnya hypopis SP dan hirudomedicinalis. Berikut adalah struktur tubuh hirudinea. Peranan anelida yang pertama yaitu makanan manusia. Karena cacing seperti palolo mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makan manusia seperti halnya daging sapi dan ayam. Bahan baku ternak mempunyai kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan tipes. Bahan baku kosmetik. Cacing tanah diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstick. Tintah dipakai untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Hirudin bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transpulsi darah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.